Mahasiswa lain yang tidak ngambil mata kuliah ini Boleh ikut apa enggak Enggak ini yang sesama S3 komunikasi UNS Kan terbagi dua Ada yang Komunikasi strategis Ada yang komunikasi perubahan sosial Yang sebagian itu ada 6 teman kita Yang di komunikasi strategis Tidak masuk grup ini Boleh saja terbuka Boleh itu mas Tommy Ya boleh maksudnya siapa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kita berjumpa kembali dalam situasi Yang kurang menguntungkan Tetapi ya kita bersyukur saja lah Masih bisa Bertatap muka lewat Zoom ini Yang ya sesungguhnya Kalau saya sih sudah lama Menggunakan Skype dan untuk kuliah yang lain Dan berbicara mengenai Komunikasi dan perubahan sosial itu Seungguhnya seberapa besar Komunikasi ini Ya mempengaruhi hubungan Manusia Baik itu Dalam pengertian hubungan yang bersifat Horizontal Antara individu dengan individu Di dalam masyarakat Termasuk Juga individu dengan Pimpinan Pak Lurah Presiden Wakil-wakil rakyat kita Ada hubungan vertikal Yang baik bersifat Biasanya politis ya Karena Hubungan-hubungan tersebut Dipengaruhi Atau Dengan hadirnya Teknologi Informasi Dan komunikasi yang canggih Maka Banyak hal yang Berubah Terutama Di era Tahun 2000an Ketika dicetuskan Istilah yang sangat populer Dan itu Menjadi Trending terakhir saat ini Adalah Apa yang disebut dengan Big Data Kita Kali ini akan berbicara Mengenai Kehebatan Big Data Dan Kemudian Efek negatif Dan Seberapa jauh Big Data ini Digunakan Baik oleh Kaum bisnis Oleh Para politikus Maupun juga oleh Para penjahat Jadi Di situ Big Data ini Menyediakan Data yang Begitu Sangat Besar sekali Yang Kira-kira Memuat Baik itu Karakter Maupun Baik itu Kesenangan Keinginan Hobi Itu semuanya Ada di situ Dalam Dalam Berbagai Percobaan Yang Saya Lakukan Misalnya Di dalam Big Data itu Meskipun Kita ini Lebih rendah Dari Filipina Di dalam Memutar Film-film Porno Tetapi Indonesia Juga termasuk Sangat tinggi Mengapa Mengapa Begitu Disebabkan Karena Persoalan Hubungan Seksual itu Sifatnya Tabu Dan Masih Tertutup Sehingga Karena Di internet Ini Terbuka Luas Untuk Dapat Mengakses Situs Porno Jadi Semakin Banyak Orang Lebih Mempunyai Kesempatan Untuk Dapat Melihat Sesuatu Yang Tabu Di Masyarakat Itu Artinya Apa Bahwa Teknologi Komunikasi Yang Menyediakan Data Yang Besar Itu Yang Kemudian Juga Ada Kemudahan Akses Meskipun Sudah Difilter Oleh Kominfo Tetapi Banyak Cara Yang Dapat Kita Lakukan Untuk Dapat Menjebol Sistem Yang Sudah Ada Sekarang Ini Karena Juga Banyak Situs Situs Lain Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Mengakses Mereka Nah Apa Apa Yang Terjadi Di Dalam Big Data Ini Kesimpulan Sementara Yang Saya Ambil Itu Bahwa Big Data Itu Menyediakan Kejujuran Terhadap Kita Jadi Kita Ini Di Bleceti Istilah Jawanya Ya Ditelanjang Ya Habis-habisan Bukan Karena Mereka Pandai Tidak Karena Mereka Pandai Menyimpan Data Secara Akurat Tetapi Kita Manusianya Yang Ceroboh Suka Ya Mengupload Hal-hal Yang Sangat Pribadi Yang Sangat Rahasia Bahkan Kita Berbicara Tentang Banyak Hal Sesuai Dengan Ya Fashion Kita Kalau Pak Denny Suka Wayang Itu Hampir Uploadannya Di Facebook Gambar Wayang Tentang Wayang Siap Ya Betul Ya Itu Kejujuran Big Data Itu Seperti Itu Mas Budi Mungkin Ekspresinya Seperti Apa Nah Kejujuran Big Data Itu Menunjukkan Juga Kelemahan Bagi Kita Semua Karena Apa Yang Kita Inginkan Terutama Kalau Kita Belajar Ilmu Marketing Ya Ilmu Public Relation Maupun Advertising Itu Kan Teorinya Sudah Ada Ya Attention Attention Ya Kemudian Interest Kemudian Decision Terakhir Adalah Action Nah Melalui Media Tradisional Seperti Iklan Kemudian Billboard Ya Atau Spanduk Itu Jangkauannya Sangat Kecil Ya Dan Kita Juga Tidak Tahu Target Kita Masang Di Jalan 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 Atau Itu Ya Random Saja Ngawur Saja Mau Apa Tapi Dengan Big data Ini Kita Dapat Menentukan Sasaran Secara Lebih Tepat Ya Kalau Kalau Saya Sering Membuka Ya Situs Porno Itu Hampir Setiap Saat Dikirimi Terus Saja Situs Porno Itu Buktinya Ya Kalau Kita Sering Buka Soal Masakan Ya Masakan Saja Yang Kemudian Sering Di Notifikasi Pada Gadget Kita Nah Kejujuran Dari Big data Ini Kemudian Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Kebutuhan Yang Lebih Spesifik Misalnya Untuk Pemilihan Umum Ya Tadi Untuk Target Target Bisnis Untuk Pemilu Misalnya Bagaimana Pemilih Pemilih Yang Potensial Itu Kemudian Punya Cita-cita Punya Keinginan Nah Itu Yang Dijadikan Materi Untuk Kampanye Sehingga Antara Politikus Dan Konstituan Itu Kemudian Dapat Diprediksi Dapat Diterima Secara Baik Itu Karena Kekuatan Big data Itu Dan Kalau Anda Misalnya Sering belanja Di online Maka Belanja Online Itu Tahu-taunya Saja Kita Membutuhkan Misalnya Speker Membutuhkan Buku Membutuhkan Apa Mereka Nanti Akan Mengirimkan Di Situ Ya Meskipun Big data Itu Merupakan Satu data Yang Jujur Ya Artinya Tidak Dibuat-buat Karena Itu Data Keras Ya Atau Yang disebut Dengan Jejak Digital Ya Digital Trash Itu Hanya Saja Kebalikannya Bahwa Everybody Lies Itu Ya Ada Satu Tulisan Tentang Everybody Lies Itu Akhirnya Setiap Orang Itu Mungkin Tidak Jujur Ya Tidak Jujur Di dalam Banyak Hal Karena Ingin Citra Diri Ingin Memamerkan Sesuatu Yang Sebetulnya Dia Sendiri Tidak Punya Misalnya Saya Ingin Wajahnya Seperti John Lennon Atau Siapa Begitu Maka Kita Ubah Saja Laman Kita Wajah Kita Kita Ubah Orang Lain Nah Dan Juga Pernyataan Pernyataan Kita Juga Bisa Berubah Ubah Maksudnya Bahwa Kita Tidak Jujur Ya Di dalam Mengembutakan Sesuatu Karena Barangkali Kita Punya Kepentingan Barangkali Kita Punya Pencitraan Sehingga Di Dalam Kita Mengupload Mengekspresikan Pikiran Kita Itu Tidak Ya Tidak Jujur Kita Buat-buat Saja Bahkan Mungkin Juga Sebuah Kebohongan Ya Misalnya Anda Masuk di Klub Nikah Siri Atau Klub Cari Jodoh Ditanya Apakah Sudah Punya Istri Jawabnya Belum Sehingga Dia Bisa Menikahi Orang Lain Jadi Dari situ kita melihat bahwa perubahan itu sangat juga dipengaruhi oleh teknologi. Kalau teori-teori yang lama yang kita pelajari itu kan bahwa perubahan sosial itu ada dua. Satu di senario, yang kedua adalah terjadi secara alami. Dan secara alami seperti COVID ini dari analisis itu ya kalau itu di senario berarti ada dalangnya. Ya selalu ingat Rongo Warsito lah. Di dalam zaman kolotido itu kan ono pite tarung yang jerukurungan. Lalu kemudian wayang atau dalang ngungkur ke wayang seng nonton tetangisan. Seperti sekarang itu kan kurang lebih begitu. Artinya bahwa Rongo Warsito itu mengumumkakan bahwa peristiwa perubahan yang terjadi itu ada yang mengendalikan. Dan yang mengendalikan ini sudah tidak mengikuti pakem. Maksudnya tidak mengikuti pakem karena itu sudah diungkur ke kelirnya itu. Sudah tidak lagi dijadikan sebagai panggung untuk mendidik dan mengipur. Tetapi untuk merusak nyatanya menurut Rongo Warsito kan penontonnya pada menangis. Seperti sekarang ini kita juga dalam kondisi yang seperti itu. Apabila kita menggunakan teori konspirasi dan teori illuminati itu misalnya. Karena semua hal yang kita sedang jalani ini orang kemudian wah ini yang mereka yasa adalah intelektual global. Yang punya kepentingan untuk menjual obat. Maka dibuatlah virus seluruh dunia dan bisa kita bayangkan berapa miliar orang yang akan membeli obatnya. Yaitu teori yang ingin mengubah keadaan dengan cara-cara yang bersifat politis. Atau juga perikonspirasi bahwa negara-negara besar atau elit global yang menguasa ekonomi dan punya modal besar maka mereka mempunyai senario agar supaya masyarakat kembali menjadi tradisional. Hanya saja teknologi komunikasi merupakan peran yang utama untuk saling berinteraksi. Nantinya itu kantor-kantor dan kemudian juga sekolah itu tidak lagi berinteraksi secara langsung. Jadi melalui komunikasi semacam ini. Sehingga kita sekolah di Harvard University maupun di Oxford University di Sorbonne University tidak perlu pergi ke sana. Kita hanya cukup dengan teknologi. Nah teknologi ini kan juga komoditas. menghasilkan uang yang besar dan juga menghimpun big data dari kita semuanya untuk dijadikan pasar produksi maupun sebagai cara mereka untuk menggali pemikiran-pemikiran kita. Karena dengan kita sekarang ini hidup di dalam dunia maya seperti ini maka kita saling terhubung tidak lagi menjadi global village. Tapi kita ya sudah menjadi apa namanya home to home. Jadi tidak merupakan desa lagi tapi betul-betul virtual. Nah yang terjadi akibatnya apa? Ya akibatnya interaksi manusia di seluruh dunia ini menjadi lebih rapat dan kemudian juga mungkin perkembangan ilmu pengetahuan akan bertambah besar. Karena komunikasi ini telah menjalin dan menjamur di seluruh kegiatan interaksi manusia yang diuntungkan siapa akan begitu di dalam perubahan sosial ini yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses teknologi yang dapat merekording seluruh kegiatan kita dan juga pikiran-pikiran kita. Maka di situ kita tidak tahu diperintah oleh siapa saja ya karena kita dapat mengakses berbagai informasi yang tidak tunggal yang tidak lagi atas nama nasional maupun atas nama negara kita memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia di mana kita masing-masing telah menjadi warga virtual bagaimana yang telah saya sebut berkali-kali itu efek yang paling utama ya di dalam hal ini kita melihat adalah post-truth pasca kebenaran jadi kebenaran itu tidak lagi didasarkan pada realitas atau yang disebut ya apa adanya lah kita tampilkan tidak tapi berdasarkan opini berdasarkan perasaan kita perasaan suka dan tidak suka nah akibatnya apa realitas sendiri itu menjadi semua Soang Putriat mengatakan ya simulasi saja semua yang kita dengar semua yang kita baca di media sosial semua informasi itu kita tidak pernah sekarang ini loh ya orang tidak mempunyai keyakinan bahwa ini benar masih bertanya-tanya benar apa salah kalau sudah benar apa salah benarnya di mana ini manut siapa kan begitu ya kalau kemagawan itu ya tidak ada sumber yang paling benar kecuali Tuhan Yang Maha Esa tapi di dalam ilmu pengetahuan selama ini kita akan kebenaran itu berada pada wilayah positif ya pernyataan-pernyataan atau bukti-bukti ilmiah itu harus ditampilkan sesuai dengan realitas yang terjadi tetapi di dalam perkembangan teknologi komunikasi ini kita melihat bahwa realitas itu bukan mewakili realitas jadi ya semacam second reality dan second reality itu sudah campur aduk termasuk kita di dalam teori-teori mengenai penulisan berita kemudian ya itu pun juga sekarang ini kalau dulu bikin opini sedikit aja orang sudah marah-marah sudah apa menyatakan sesuatu wah ini tidak benar dan sebagainya sekarang ini kita lihat orang sudah atau media sudah mempunyai posisi positioning ya positioning itu ya punya mungkin keterakaitan dengan ideologi keterakaitan dengan politik keterkaitan dengan ekonomi sehingga orang menjadi kebingungan ini adalah perubahan lutakhir yang kita alami sekarang ini sehingga dalam kebingungan kita terhadap corona misalnya maka ya sulit untuk dikendalikan orang karena juga mereka tidak punya keyakinan terhadap pemberitaan misalnya tentang bantuan wah nanti seniman kita bantu apa namanya pekerja seni lainnya dan ya banyak lah yang mau ditolong itu tapi kan itu akan sulit dapat dilakukan karena memang struktur dari atau perubahan yang terjadi sekarang ini dengan tiba-tiba nah kalau mengacu pada teknologi sebagai determinan di dalam perubahan maka yang kita bahas yang kita selidiki yang mau kita ambil datanya itu juga merupakan data-data yang sifatnya the big data itu sendiri dan kita sekarang ini menjadi apa namanya mempunyai ya teori-teori baru lah yang lama-lama itu sudah tidak bisa kita gunakan atau setidaknya ya sudah out of date dengan kecepatan perubahan itu sendiri membuat berbagai ilmu yang dulu sering dilupakan misalnya Sigmund Freud ya oh Sigmund Freud masih lah karena itu berhubungan dengan manusia kita justru ingin membuktikan apakah benar bahwa fantasi manusia itu kemudian atau mimpi-mimpi manusia itu kemudian menjadi dasar untuk bertindak ya ya mungkin ada benarnya juga ya Mas Tommy itu ingin punya istri lagi mimpinya tapi ya lah kenyatanya gak tahu tetapi itu mendorong kata Sigmund Freud mendorong untuk apa namanya Mas Tommy gambarnya gak kelihatan ya kan Mas Tommy mimpi untuk mempunyai istri lagi ya Mas Tommy oh pasti ya hanya mimpi jadi kalau boleh dikatakan kemudian bahwa di dalam tengah perubahan apa determinan terminologi itu orang kemudian menciptakan mimpi-mimpi ya mimpinya tidak sama seperti itu kata mudik dan kata pulang kampung ya begini kalau seorang presiden apapun saja yang dikatakan itu gak bisa di apa diinterpretasi seperti orang biasa ya kita ingat Donimo kan dia menulis political communication dia mengatakan all the speech of the politicians is a politics jadi itu sudah sangat jelas sekali nampok dia sedang pidato atau sedang di rumah atau sedang apapun itu keluar dari kata-kata seorang politician itu ya politik kemudian ada nasi anjing ya saya sudah berkali-kali menjelaskan tentang nasi anjing dan nasi kucing selama ya di dalam komunikasi itu kita mempunyai apa namanya kesepakatan misalnya nasi kucing itu kan memang sudah kesepakatan orang Jogja dan Solo ya jadi tapi tiba-tiba kemudian ada nasi anjing nasi ular atau nasi apa itu ya kan belum disepakati dalam pengertian simbol itu belum digunakan secara umum di masyarakat jadi ya gak bisa tiba-tiba dia membuat sendiri memang dulu juga saya membaca ya teman-teman yang mungkin kurang mendalami tentang semiotika wah ini gambar rumah sakit diubah gambar ini diubah kalau di rumahmu sendiri di kawasanmu sendiri ya gak apa-apa tapi itu tidak bisa diterima oleh orang umum usah akan membangun simbol ya boleh simbol untuk dirimu sendiri atau untuk lingkunganmu sendiri yang itu biasanya dilakukan oleh para komunitas komunitas kecil dia membuat simbol sendiri membuat lambang sendiri itu boleh tapi itu hanya terbatas pada lingkungan anda sendiri ya kesimpulannya dari kuliah kita ini bahwa determinan teknologi ini membuat berbagai aspek berubah cara berpikir kita tentang dunia cara berpikir kita tentang hubungan rasial tentang etnisitas kemudian juga hubungan kita dengan keluarga itu semua telah di reset di reset oleh teknologi komunikasi dan kita baru saja baru satu setengah bulan ini merasakan bagaimana ke depan hidup kita ini betul-betul diatur oleh teknologi yang canggih dan kita bayangkan kalau tiba-tiba teknologi ini berhenti ya kita sebetulnya punya kearifan lokal yang dapat kita gunakan untuk hidup ya secara tradisional maksudnya tanpa teknologi pun kita bisa hidup dan kita dapat berinteraksi sesuai dengan ya fitro kita tetapi sekarang ini kita tidak bisa seperti itu karena dunia ini telah terhubung satu sama lain dan banyak diantara elit-elit global itu yang ingin menguasai baik menguasai ekonomi maupun menguasai tenaga manusia atau sumber daya manusia Prof ya siap tinggal berapa menit ini Prof 10 menit oh 10 menit singkat mawam Prof ya tadi kan penjeningan terjadi determinasi teknologi komunikasi itu merubah itu merubah semua aspek kehidupan karena adanya determinan teknologi itu tadi pertanyaan saya sederhana menikah Prof ini terkait masalah bagaimana perubahan sosial ini harus diantisipasi Prof jadi antisipasi perubahan sosial yang terjadi sebab untuk kasus COVID ini saja kemarin itu masyarakat sudah sempat mengalami paranoid mengenai informasi COVID nah setelah adanya api itu dilepas ya kan masyarakat tambah paranoid lagi dan akhirnya hanya berbekal informasi dari teknologi komunikasi mengakibatkan program physical distancing itu sendiri gagal karena tiap malam masyarakat justru malah kumpul-kumpul malah ronda mereka malah kurang istirahat dan akhirnya ketika pagi hari mereka semua tertidur dan disitu pelaku kejahatan berjalan nah kira-kira antisipasi yang harus kita lakukan sebagai masyarakat lepas dari peranan pemerintah itu bagaimana Prof saya menyelidiki di tiga perdukuan di tiga perdukuan selama satu bulan ini sudah saya hitung lebih dari sepuluh kejahatan baik itu copet kemudian baru merampok kemudian menjabret banyak lah yang di sekitar tiga dukuh yang saya amati itu antisipasinya kemudian dari masyarakat sendiri kemudian muncul kearifan dolar mereka kemudian mencari kentungan ya kentungan itu kan media tradisional kita dan hidup menjaga lingkungannya masing-masing mereka secara mandiri kemudian tanpa dipimpin oleh negara mereka sendiri kemudian berkumpul sebaiknya apa lalu mereka melakukan semprot menyemprot itu sekarang saya tengah ada di desa Triagan Kecamak-Kecamak Jolaban Kepadaan Sumparjo saya ingin melihat bagaimana masyarakat setempat bersuadaya bergotong royong untuk memberantas COVID-19 dan DB karena baru saja ada anak kecil meninggal karena penyakit demam berdarah tersebut disinfektan kemana-mana terus ada yang mengolah-olah itu begini begini begitu ya mereka juga tidak percaya memang secara alami secara kearifan lokal masyarakat kita itu sudah diajari untuk bertahan dari kehidupan yang keras makanya yang dilakukan ya membangun informasi secara popular popular dan kemudian sharing ideas nya ya melalui mulut dengan mulut ya mouth by mouth ya itu yang kemudian dipercaya dari berita yang banyak itu akhirnya juga karena kebersamaan itu mereka berkumpul dan kemudian membuat barikade keamanan menyegel jalan ya dan kemudian ada semacam ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap informasi yang yang berkembang karena banyaknya versi dari informasi-informasi yang mereka terima jadi kemudian informasi yang banyak ini disimpulkan sendiri di dalam oleh masyarakat di dalam pebicaraan-pebicaraan ya di tidak perkumpulan ya di lingkungan yang terbatas itu misalkan di perumahan saya sekarang ada ronda dan kemudian juga menggerakkan seluruh kegiatan di masyarakat itu untuk saling bantu membantu terus kita juga kemudian ya punya inisiatif membangun donasi bagi mereka yang sangat membutuhkan jadi ada itu yang dimaksud di dalam teori sosiologi solidaritas sosial jadi antisipasinya apa? ya solidaritas sosial yang sesungguhnya itu harus dibangun melalui goodwill dari government state itu mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan apa namanya memberi informasi yang cukup bagi masyarakat nyatanya sering terlambat dan juga kita juga kurang mendapat dukungan dari dunia internasional karena mungkin ya dianggap kurang capable di dalam hal mengantisipasi COVID-19 jadi antisipasinya ya kita gerakkan kearifan lokal dan solidaritas iya 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 ada yang lain? baik karena waktunya sudah dibatasi terima kasih atas perhatiannya ini nanti akan kami kita akan dapat bertemu lagi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur nun bro salam sehat bro terima kasih bro assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati